Ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat ini tengah dinantikan para loyalisnya untuk bergabung ke Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Anas yang saat ini masih menjalani pengasih hukum Mandila Pasuka Miskin dipersilakan untuk memilih jabatan apapun di partai tersebut. Digutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PKN Igedepa Sekswardika selesai mendaftarkan partainya ke KPU RI selasa 2 Agustus. Pasek mengaku meski Anas berada di dalam lapas, dirinya kerap berdiskusi soal pembentukan partai. Namun saat ini Anas masih berkonsentrasi untuk menjalani sisa hukumannya. PKN sendiri diketahui didirikan oleh sejumlah loyalis Anas. Partai tersebut resmi didaftarkan ke Kemenkumham pada November 2021. Untuk diketahui, Anas Urbaningrum difonis bersalah dalam kasus megakorupsi proyek Hambalang periode 2010-2012. Ia pun harus menjalani hukuman selama 8 tahun penjara di lapas suka miskin. Anas sedianya akan menghirup udara bebas pada tahun ini. Politisi kelahiran 15 Juli 1969 ini bergabung dengan Partai Demokrat pada 2005 silam. Namun, sehari setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka korupsi Hambalang, Anas memilih meletakkan jabatannya pada 2013. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!